What's up school fans, welcome back to Time Out! Look at that line, yo! That line is crazy! On the photo di patungnya Kobe Bryant, man! Insane! But, patungnya di depannya di sini, guys. Depannya Crypto.com Arena Persis. So, yeah, man! Gila sih! Panjang gila! Dan akhirnya kita sampai juga di patungnya Black Mamba, guys. Oh my God! Gua merinding sih. Ini salah satu pemain favorit gua banget dulu. Oh my God! Happy banget sih! Bisa ngeliat patungnya langsung di depannya Crypto.com Arena. Oh my God! This is amazing! Dan banyak yang pake atributnya Kobe juga di sini masih. And this is... And this is the details dari karir highlight CD ya, sih. Oh my God! So, so lucky to be here, guys. Bisa liat patungnya secara langsung. That is my hero! Kobe Bryant! Dan ini tampak sampingnya. Detail like gila sih. Ini ada fotonya Kobe Bryant di sini. Dan juga ada box score. Foto Kobe nyatak 81 poin lawan Raptors, man. Gila, man. This is amazing. Dan di... Other end, ini ada quotes dari Kobe. Leave the game better than you found it. And when it comes. Time for you to leave. Leave a legend. Samping patungnya Kobe. Banyak banget yang jualan. Awasnya loh di sini. Mercedia. Bootleg tapi. Banyak banget. Dari depannya Crypto.com Arena. Bener... Banyak yang jualan ya. Sampe ujung sana. Gila tuh. Gue kalau bisa kasih advice kalian. Kalau yang ingin foto dengan patung Kobe Bryant. Dan kebetulan kalian lagi ada di LA. Advice gue adalah untuk datang pas not game day sih. Jadi pas lagi gak ada game Clippers, gak ada game Lakers. Itu kayaknya the best time. Untuk lo bisa foto di depan patungnya Kobe Bryant. Kalau gak lo ngantrenya bisa sampe setang hajem ya. Gila. Itu ngantrenya bener panjang. Dan makin lama makin panjang. Karena orang pengen foto dengan patungnya Kobe Bryant. So that's my advice. Time out, geng. Itu sedikit tour ke patungnya Kobe Bryant. Di depannya Crypto.com Arena. Gue sengaja sih pengen ajak kalian. Agar kalian juga bisa liat langsung. Dan juga gue ingin berbagi pengalaman gue. Datang ke patungnya Kobe Bryant. Jadi kalian bisa liat. Itu antrenya panjang banget guys. Dan katanya sebelum game. Itu antrenya malah makin panjang katanya. Jadi gue beruntung sih. Tadi udah duluan. Untuk foto dengan patungnya Kobe Bryant. Dan gue juga beruntung. Karena hari ini jadi saksi kehebatan. Dari Victor Wemenyama. Di mana dia mencetak 5x5 game hari ini. Walaupun timnya kalah dari Los Angeles Lakers. Menurut gue. Hari ini penampilannya Victor Wemenyama itu. Impressive banget. Ini lebih jago sih. Daripada yang pertama kali gue nonton sih. Ini improvementnya berasa banget. Tapi sekarang di NBA juga lagi rame. Ngomongin kira-kira siapa nih. Yang akan menggantikan Lebron. Sebagai mukanya NBA ke depan nanti. Menurut gue. Victor Wemenyama sih cocok sih. Jadi di kelas timeout kali ini gue akan bahas. Dan juga diskusi dengan kalian. Kenapa Victor Wemenyama. Layak untuk menjadi. The face of the NBA in the future. Dan of course kita harus bahas keributan lah ya. Karena kan netizen suka tuh. Yang gelut-gelut gitu. Jadi hari ini gue gak tau kenapa. Ada 2 game yang ada ribut-ribut. Pelicans lawan Heat. Dan juga Warriors launchers Hornets. Jadi itu kita akan bahas lah. Di kelas timeout hari ini. Dan itu aja sih. Yang gue ingin bahas. And once again. Thank you so much guys. For always supporting timeout. Dan juga thank you banget guys. Yang udah support juga. Kemarin ini kontennya dengan Maxine. Banyak juga yang nonton. Gue very happy banget. Dan besok. Gue juga udah harus terbang guys. Jadi itu kenapa gue gak bisa terus terlalu banyak. Besok gue akan ke Phoenix. Untuk. Menyamperin. Menyamparkan. Gak salah. Untuk nyamperin lah. Untuk nyamperin Derek Michael nanti ini. Semoga. Lancar-lancar. Semoga juga gue dikasih masuk sih. Kelatihannya GCU sih. I'm just crossing my fingers man. Jadi. Didoakan ya guys. Jadi once again. Thank you so much guys. For always supporting. Jangan lupa dong. Daftar jadi member guys. Klik join di bawah guys. Support channel ini. Agar bisa bikin kelas timeout terus. And ya. Jangan lupa untuk kasih like. Jangan lupa untuk kasih komen juga. And now. It's time to start our class guys. But Grant Williams gotta stop it man. He can't keep. Being like this tough guy. Is going absolutely wrong for him. Like he's a really nice guy. And. And. For some reason. He keep like. Trying to jump on the unlikeable side. And I must tell you. It's not always fun over here. It's not always good time. And so. I don't know man. He need to figure it out. And I agree. One million percent. With Draymond Green. Tentang Grant Williams. Dan juga Child Hornets. Wah. Jarang-jarang nih. Gue agree sama Draymond Green. Tapi deh. Kayaknya sejak selesai terapi ya. Dia kayaknya lebih bisa kontrol. Komentarnya. Dan komentarnya actually bagus-bagus. Menurut gue sih. Tapi. Gue setuju banget. Karena. Menurut gue. Kalau lu. Gak mau lawan lu. Untuk nyetak point. Di detik-detik akhir. Ya. Jangan stop main. Jangan stop defense gitu. Harus tetep. Pressure. Dan juga tetep. Harus jaga gitu. Gue lihat. Posisinya masih ada. Sisa 2 detik. Di short clock. Jadi. Menurut gue. Leicester Queen Ones. Gak salah sih. Apalagi posisinya juga katanya. Gold State Wars. Udah 22 turnover. Kalau itu turnover lagi. Jadi 23. Dan gue juga kalau jadi Leicester. Tadi. Gue pasti kayak. Oh yaudah lumayan lah. Dapat layup gitu. Dapat nambah statistik gue. 2 poin. Terus juga memperbaiki. Field goal percentage gue. So why not. Jadi. Menurut gue. Leicester Queen Ones sih. Tadi. Gak salah sih. Because I don't have any problem with that. But. I do have. A problem with. Grand Williams. Trying to be a fake. Tough guy sih. Gila nih orang sih ngeselin sih. Annoying banget ya menurut gue. Tadi apa yang dia lakukan. Emang gue ngerti dia mau ngebelain si. Miles Bridges juga tadi ini. Tapi menurut gue. Gak perlu sih. Untuk act tough like that. Ehm. Di video ini juga jelas banget. Lo bisa liat si. Leicester Queen Ones bilang. Ya ataupun call him the B word. Sangat jelas sekali. And I think. Yeah. Grand Williams. Been trying. To do too much. Dan itu juga menurut gue. Kenapa dia ditrade. Juga sama si Dallas Mavericks. I don't think. Si Luka Doncic. Need all this. Show. Ataupun juga. All this distraction sih. Si Grand Williams. Tapi. Ehm. Tadi itu gak kakak banget sih. Berantem ya. Pas lagi si. Steve Kerr. Sama Steve Clifford. Lagi salaman. Padahal di tengah lapangan. What the hell is going on. Kayak gitu. Mukanya itu loh. Priceless banget sih. Mukanya si Steve Kerr. Si Steve Clifford. Tadi pas ngeliat momen itu. Ehm. They're worse. Tapi. Continue their winning ways. Ehm. Mereka mengalahkan catat Hornets. In a very bad game. 97. 74. Tadi Hornets aja. First half. Cuma 29 poin. Gila banget sih. That was tough to watch though. Apalagi di. First half. Tapi selalu kita bahas gamenya juga sedikit. Gue mau bilang. Congratulations. Kepada Steve Kerr. Gila man. Dia signed 2 tahun. 35 juta USD. Making him. The most paid. Ataupun juga. The highest paid coach. In NBA history. Wow. Well deserve lah. Kepada. Steve Kerr. Ini mungkin. Akan bikin Clay juga bisa. Extend mungkin tahun depan. Dengan Warriors. Tapi. Ehm. Like I said. Gak perlu banyak dibahasi game ini. Ehm. 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 game ini, lawan Utah Jazz dan juga lawan Warriors dia belum dapat kesempatan main, main ini gue sempat iMessage sama Marcus Bolden, tadi pengen ngopi pagi ini, tadi kan gue pagi kan terbang tuh jam 12 dari San Francisco jadi gue bilang sama dia jam 7 atau jam 8 mau gak ngopi terus dia bilang, wah gue kayaknya gak bakal bangun sih, dan tadi ternyata beneran gak bangun, karena dia cerita bahwa pesawatnya Charot Hornets ada problem main ini jadi baru nyampe di San Francisco sekitar jam setengah 4 pagi, dari iMessage gue mungkin sekitar jam 11 dia kayak, cuma message bilang, I just woke up lol, oke fine, Marcus, I'll see you next time tapi, gue adep kan sih di next gamenya, Charot Hornets akan memberikan dia kesempatan sih, at least 10 sampai 15 game sih, sayang banget ya kalau udah 10 day kontrak, abis itu gak main sama sekali sih, bahwa, eh, gue seneng sih dan si Marcus juga seneng banget, dia bisa dapat opportunity selain di Milwaukee jadi, kita tunggu lah di next gamenya, nanti kalau dia main di next game, kita akan bahas di Time Out New Orleans Pelicans, hari ini wake up and chose violence, yo gila, pagi-pagi udah rame banget men di Instagram-nya mereka gara-gara dia, mereka nge-troll si Stephen A. Smith gila, di-attack abis-abisan di Instagram-nya mereka tapi ngakak sih gue gak tau kenapa tiba-tiba ada beef ini sih gara-gara, mungkin si Stephen A. Smith kayak kritik si Zion Williamson and then, gue gak tau mungkin mimin-nya Pelicans took it personal langsung dikasih fotonya Will Chamberlain mukanya Stephen A. Smith dan average 1,5 itu ternyata 1,5 itu adalah average point-nya Stephen A. Smith untuk main di College Basketball tapi, that was so much fun dong menurut gue, kalau di mungkin kalau di Indonesia kayak gitu udah kena UU ITE kali ya gue rasa ya, tapi ya, di game ini of course, chaos banget tadi, di awal quarter keempat dimana Kevin Love ngefoul Zion Williamson tapi sebenernya it wasn't that bad sebenernya Kevin Love tuh nyoba bantuin si Zion Williamson tadi pas jatuh tapi gue gak tau kenapa reaksinya si Najee Marshall bisa sampe segitunya sih overreact banget menurut gue sampe dia kayak mau nge-choke si Jimmy Butler eh, of course Jimmy Butler bang Jimmy Butler langsung juga agresif juga pengen nge-choke si Najee Marshall juga so, tiba-tiba udah dikejar-kejar terus lah pokoknya sama Jimmy Butler and, belum itu baru itu selesai sebentar tiba-tiba di sebelah deket meja announcer si Thomas Bryan sama Jose Alvarado pukul-pukulan men that was crazy you know gila sih itu bener they were throwing punches sih at each other tadi ini tapi yang video itu loh yang video fansnya aduh dia videonya kurang stabil tuh videonya yaudah gitu lu bisa liat juga ada fansnya Pelicans pake jersi CJ McCollum kayaknya ngelempar sesuatu kayaknya ngelempar gelas gitu man this guy kayaknya mau mulai meliss in the palace again bro man that was so stupid ito what he did menurut gue and that was just a crazy scene in new orleans emm i think nanti next game kalo mereka main di miami kayaknya mereka ada masih ada 1 meeting 1 more meeting in miami i think they need extra security sih they need extra security dari turun baseng karena of course lo gak mau lah kayak kejadiannya kemain ini isia steward dimana dia nonjok sih drew eubanks baru nyampe di lapangan itu menurut gue gila sih gue belum pernah sih denger kayak gitu sih apalagi menurut gue sih isia steward ini sebenernya orangnya baik sebenernya orangnya baik jadi gue agak bingung juga kenapa dia yang lakuin itu jadi ya ini NBA kedepannya harus antisipasi sih jangan sampe kecolongan lagi di belakang sih menurut gue sih tapi back to the pelicans and heat game heat tadi menang 1695 bam ada bio 24 points and then of course Jimmy Butler 23 points sebelum di ejected sebelum di ejected tapi Jimmy Butler juga abis the game udah langsung trash talk aja bilang next game tetep kita lah yang akan menang because we are the better team siap boss sponsor tadi pinter sih menurut gue di akhir quarter keempat dia 1-2-3-2 zone bener-bener matiin momentumnya pelicans inside the paint lalu juga dia bisa cool off 3 pointnya si pelicans that's how the heat won that game tapi total ada 6 orang yang kena ejection ada Jimmy Butler Najee Marshall Jose Alvarado Thomas Bryan dan juga 2 fans 1 fans Miami Heat dan juga 1 fans New Orleans Pack jujur gue sampe sekarang gak tau sih si fans Miami Heat itu ngapain sampe dia bisa kena ejected tadi ini kita bahas dikit lah ya game time the levers tonight Milwaukee Bucks get a big win on the road dari Minnesota Timberwolf mereka menang 112-107 dame first half struggling so hard tapi of course this is why we call him dame time yang penting waktu lagi clutch time he showed up down the stretch tadi kind of dominated the game menurut gue dan terakhir of course ada that sidestep gue lupa sidestep atau step back jumper untuk bisa memastikan kemenangannya Milwaukee Bucks hari ini dame hampir triple double 21 point 10 assist dan juga 9 rebounds this is actually sebenarnya kenapa si Milwaukee Bucks ngambil dame mereka merelakan sedikit perimeter defense tapi mereka punya pemain sekarang yang lo bisa kayak in the clutch lo bisa operaya bolanya dan dia bisa nyetak point itu kenapa menurut gue si Milwaukee Bucks bawa dame ke timnya mereka tapi ya biasalah timnya aneh juga kan si Milwaukee Bucks kayak siapa yang aneh kayak Lakers jadi si Milwaukee Bucks ini kemarin kita tahu kalah sama Memphis hustle karena mereka bisa menang sama salah satu tim yang paling top di Western Conference and on the road jadi kita lihat nanti bisa konsisten atau enggak ya si Milwaukee Bucks ini tapi Yohanis tadi had a freaky Friday dia 33 poin dan juga 13 rebound dan terakhir gue semangat banget untuk bahas topik ini karena kita akan bahas tentang Victor Wemenyama yes hari ini memang Spurs kalah dari Los Angeles Lakers 123-118 dan game ini penuh dengan orang Indonesia tadi setelah game gue ketemu dengan Pak Junasi sebentar ngobrol update tentang IBL kata dia so far feedbacknya oke semua untuk home and away lalu tadi ada Mas Yondang juga dari DBL Indonesia juga sempat ngobrol juga kacap dengan dia katanya sebentar lagi akan ada di BL Camp so ya pertanyaan ini penuh dengan orang Indonesia ada Bapak Jeremy Immanuel juga tadi ya ini kedua kalinya like I said gue nonton Victor Wemenyama secara live dan bener-bener kerasa banget improvementnya dia emang kan we know ya kalau dia itu emang studio of the game dia suka banget untuk review dan juga nonton videonya tapi ini bener berasa banget apalagi tadi di kuartal pertama dia langsung 16 poin lo bisa liat nih satu gerakannya dia tuh lincah banget dia bisa kayak between the lake lalu dribble tangan kiri langsung bisa finish juga with context tadi di depannya di low ini warna emang sangat spesial sih setinggi gitu 224 cm tapi gerakannya kayak guard dribble juga kayak guard yang elite jadi gue tanya banget impressed banget sih pas ngeliat dia kayak gitu sih pas bisa liat kayak bener-bener sekarang tuh sering dipake kan dia kadangnya suka kayak dribble-dribble pull up tembak gitu jadi gerakannya semakin smooth and of course court visionnya dia lo bisa liat dia juga sering banget passing-passing ke temennya tiba-tiba temennya udah kosong aja untuk nge-poin kalau defensenya gak perlu ditanya lah dia pasti akan memenangkan banyak sekali defensive player of the year mark my words guys mark my words menurut gue 2 tahun lagi nih 2 tahun lagi dia akan take over the NBA dan mungkin aja dia akan jadi MVP udah 2 tahun lagi karena menurut gue ya LeBron mungkin 2 tahun lagi sih I think LeBron I think 2 tahun lagi mungkin LeBron udah bisa pensiun dari NBA so itu kayaknya momennya pas banget nanti untuk si Wemby jadi mungkin pemain paling hebat di NBA sih menurut gue dan sekarang ini kan like I said lagi debat siapakah yang mau menjadi the face of the NBA untuk gantiin LeBron James Jason Tatum mempromosikan dirinya sekarang katanya dia bisa take that role untuk the NBA I mean JT JT bisa aja sih karena kan dia juga salah satu small forward terbaik sekarang ini di NBA and of course timnya juga Boston Celtics jago dan kemungkinan katanya sih bisa aja juara si Celtics tahun ini sih tapi of course juga masih ada Luka Doncic masih ada Shigg Angelius Alexander 2 ya calon MVP menurut gue tahun ini tapi so far kalau gue lihat aura dan juga potensi aduh ini orang tuh alien yow alien ini sih gila sih WMB ini menurut gue jadi for me WMB is the next face of the NBA kalau menurut kalian siapa kalian bisa tulisnya di comment section di bawah but WMB hari ini 5x5 game tadi yang nanyain gue 5x5 itu apa sih 5x5 itu at least lu nyetak 5 di 5 kategori berbeda jadi WMB hari ini 27 points 10 rebounds 8 assist 5 steals dan juga 5 block shot dia merupakan pemain termuda yang bisa melakukan 5x5 ini tapi special bro special bisa kayak gini ini masih baru main 4 bulan ya di NBA baru 4 bulan di NBA udah bisa begini coy dan hanya WMB dan Michael Jordan yang bisa back to back game 5 blocks dan juga 5 still this dude is different bro yeah gue tadi juga dapet foto sih gue mau share sama kalian foto ini gue tadi dapet lumayan ikonik ini dia lagi nyoba nge-block tembakannya Lebron saya mukanya dia kurang turun sih tapi keliatan lah itu WMB lah ya aman itu frame dia sih untuk gue taruh di kamar di studio timeout kayaknya bakal keren ya tapi Lebron tadi caught lacking gila dia kena dunk tangan kiri sama Melakai Branham Melakai Branham memang ke St. Vincent St. Mary juga ya ada yang bilang ini kayak kakak kelasnya si Lebron ini ya but I don't know let me know kalau ada yang tau di bawah but I was a pretty nice dunk though by Melakai sih gue juga shock sih pas gue lagi nonton terus dia ngedeng gue kayak oh shit udah lama gak ngeliat Lebron kena poster soalnya ya tapi Lakers looking good with this starting line up yaitu D'Lo Austin Lebron Rui and AD kalau gak salah starting line up ini sekarang rekornya adalah 6-0 so Darvinham please jangan tiga-tiga-tiga lagi lah ya kalau Lakersnya pengen menang terus tapi gila Lebron kemarin bilangnya cedera ankle ya maksudnya kayak lagi istirahatin ankle-nya gue kira juga lagi minute restriction mungkin hari ini mainnya 34 menit guys gila mainnya lama banget dan dia nyatak 30 poin 9 assist and 7 rebounds and Lebron hanya sisa 102 poin lagi guys menuju ke 40.000 40.000 poin gelap bro gila 40.000 sih that's a lot of poin yo AD tadi bisa relax di quarter keempat dia main 29 menit aja tapi tetep efisien efisien banget sih 28 poin dan juga 13 ribu D'Lo sih yang lagi ultah juga hari ini mainnya oke 22 poin big shout out bro kepada Jackson Hicks gara-gara Mr. Energy dan juga dia ngedongnya tadi lumayan mantep juga dia bisa hold his own juga lawan Mwambi gara-gara dia AD jadi bisa santui di quarter keempat dan Lakers schedule-nya berat sih tapi bisa lah ya dia akan lawan Phoenix Suns Lusa nanti di Phoenix gue akan datang lagi untuk ngeliput game itu sebelum ketemu Derrick sebelum ketemu Derrick kita nonton itu dulu tapi yeah man itu aja sih yang gue sempet bahas di kelas timer hari ini sekarang kita akan pindah ke prediksi besok chill day in the NBA hanya 3 game saja and I'm very excited for tomorrow so I can sleep tomorrow di Phoenix I'm gonna sleep all night long yeah besok give me the Knicks plus 7 lawan Boston Celtics masa sih at home gak bisa tipis-tipis sama Boston Celtics soalnya historinya biasanya game-nya ketat-ketat terus karena tahun lalu Kung Hala lo bisa inget di Madison Square Garden itu siapa ya R.J. Barrett itu R.J. Barrett Kung Hala yang nembaknya masuk ya atau Jason Tatum gue gak lupa salah satunya loh pokoknya tapi yeah good luck everybody and thank you so much untuk semuanya yang sudah menonton secara full kelas hari ini really appreciate everybody for the support once again and have a great weekend and yeah besok Indonesia on Australia yeah good luck semoga tim nasi kita besok bisa kompetitif melawan Australia and yeah I will see you guys again very soon peace out everybody peace out everybody